Kitab Esther, Pasal 6 Mordecai diberi penghormatan Malam itu raja tidak bisa tidur, maka ia menyuruh orang mengambil kitab catatan sejarah kerajaan dari perpustakaan dan membacanya. Di dalam kitab itu ada catatan mengenai bagaimana Mordecai telah membongkar komplotan Biktan dan Teresh, dua sida-sida raja yang menjaga pintu gerbang istana, yang bersekongkol untuk membunuh raja. Pahala apakah yang pernah kita berikan kepada Mordecai untuk jasanya itu? Tanya raja. Para pegawai raja menjawab, tidak sesuatu pun. Siapa yang ada di pelataran luar? Tanya raja. Pada saat itu, Hamam baru saja tiba di pelataran luar istana hendak minta izin kepada raja untuk menggantung Mordecai di tiang gantungan yang telah dibuatnya. Para pegawai raja menjawab, Haman ada di luar. Suruh dia masuk, perintah raja. Haman masuk dan raja bertanya kepadanya, Apakah yang harus kulakukan untuk menghormati orang yang benar-benar menyenangkan aku? Haman berpikir dalam hatinya, Siapa lagi yang akan diberinya penghormatan kalau bukan aku? Maka ia menjawab, Untuk menghormati orang yang menyenangkan baginda, suruhlah orang mengeluarkan jubah yang biasa dipakai raja sendiri dan kuda serta mahkota raja. Lalu mintalah seorang bangsawan untuk mengenakan pakaian itu kepadanya dan mengarak dia di sepanjang jalan di atas kuda raja itu, sambil berseru-seru di hadapannya. Beginilah cara raja menghormati mereka yang benar-benar menyenangkan raja. Baik sekali, kata raja kepada Haman, Lekas ambil jubah dan kudaku, dan lakukan segala yang kau katakan itu kepada Mordecai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Ikuti semua usulmu itu, sampai yang sekecil-kecilnya. Maka Haman mengambil jubah itu dan mengenakannya kepada Mordecai, lalu menaikkan dia ke atas kuda raja dan mengaraknya di sepanjang jalan di kota itu, sambil berseru-seru. Beginilah caranya raja memberi penghormatan kepada orang yang menyenangkan dia. Sesudah itu Mordecai kembali ke pintu gerbang istana, sedangkan Haman cepat-cepat pulang dengan perasaan bahwa ia telah sangat direndahkan. Ketika Haman menceritakan kepada Zeresh, istrinya, dan semua temannya apa yang telah terjadi, mereka berkata, Jika Mordecai seorang Yahudi, engkau tidak akan berhasil dalam rencanamu melawan dia. Dan jika engkau melawan dia terus-menerus, nanti engkau sendiri akan celaka. Ketika mereka masih berbicara dengan Haman, utusan raja datang, lalu segera mengantar Haman ke perjamuan yang telah disiapkan oleh Esther.